Terima kasih sudah bersama kami di seputar Aceh, pemirsa dari home industri pembuatan arang dari batok kelapa milik warga yang terletak di gampolam ujung kecamatan Batu Salam, Kabupaten Aceh Besar, membutuhkan perhatian dan juga modal usaha dari pemerintah. 30 ribu rupiah. Sejak 2012 silam, Adnen Warganenun, kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, sudah menjalankan bisnis usaha membuat arang yang terbuat dari batok kelapa. Batok kelapa untuk bahan baku utama tersebut, ia beli dari sejumlah pedagang dengan harga 8 ribu rupiah per keranjangnya. Lalu batok tersebut dikumpulkan di tempat usaha yang sengaja ia sewa dengan harga 2 juta rupiah per tahun. Di Gampong Lam Ujung, kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar. Di tempat inilah semua proses pembuatan arang batok kelapa ia lakukan. Untuk usaha ini, dia lakukannya sendiri. Namun dibantu pekerjanya sebanyak 7 orang perempuan yang bertugas untuk memisahkan sisa kelapa yang menempel di tempurung. Ia mengeluarkan kocek sebesar 150 ribu rupiah per hari untuk upah pekerjanya. Belum termasuk ongkos tukang bakar dan sopir antar jemput yang mengumpulkan batok dari penjual di pasaran. Menurut Adnen, usaha yang telah ia rintis tersebut memiliki pangsa pasar yang tinggi. Dan selama ini, arang yang ia produksi dikirim ke Medan. Adnen berniat untuk memperluas usahanya tersebut, namun terkendala modal usaha. Karena sejak berdiri hingga sekarang, belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Adnen menambahkan, saat ini ia mampu memproduksi sebanyak 3 ton arang batok per minggunya. Namun jika modal usahanya bertambah, maka ia mampu memproduksi dari 8 hingga 10 ton per minggu. Dan ia mampu merekrut lebih banyak tenaga kerja warga lokal. Tim Liputan, Aceh TV